Linsuan bertanya, apa yang ingin kau lakukan di sana? Apa gunanya pergi ke tempat berbahaya seperti itu? Inilah yang membuatnya sangat bingung. Apa yang direncanakan Asurayu? Karena ada legenda yang mengatakan bahwa ada dua kaisar agung yang memasuki lembah kematian di tahun-tahun terakhir mereka dan tidak pernah keluar lagi. Beberapa orang berspekulasi bahwa mereka berdua tertidur di dalam. Pikirkanlah, jika dua kaisar agung itu meninggal di dalam, maka warisan mereka pasti ada di dalam juga. Saya pergi ke sana karena mendengar tentang legenda ini. Siapa yang tidak menginginkan warisan dari para kaisar agung? Linsuan terkejut, ada hal seperti itu. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Asurayu ingin masuk. Asurayu, tidak peduli seberapa berbakatnya dia, terlalu sulit untuk menjadi kaisar yang hebat. Dia mungkin masuk untuk mendapatkan warisan dari kaisar-kaisar besar. Memikirkan hal ini, dia pun merasa gembira dan penasaran. Dia pun bersiap untuk masuk. Mengambil nafas dalam-dalam, Linsuan memasuki lembah kematian. Setelah masuk, aura kematian yang mengerikan menyelimutinya. Linsuan mendengus dingin dan mengaktifkan diagram Taiji. Diagram Taiji berputar untuk memblokir serangan. Diagram Taiji berputar dan memblokir aura kematian. Lalu, dia terus berjalan masuk. Aura di dalam sangat mengerikan. Tidak ada suara sama sekali. Tiba-tiba, Linsuan merasakan seseorang menepuknya dari belakang. Dia berbalik, tetapi tidak ada seorang pun. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu ilusi? Mungkin dia terlalu gugup. Dia mengamati dengan saksama menggunakan mata Dewa Tianji, namun tetap saja tidak ada sosok apapun. Dia menghela nafas lega. Tepat saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba membeku dan tubuhnya membeku. Hal ini karena ia menemukan bekas cakaran di belakang bahunya. Jelas bahwa sesuatu telah mengenainya tadi. Sialan, lembah kematian ini terlalu aneh. Bahkan dengan anak Dewa Tianji, dia tidak bisa melihatnya. Apa itu? Linsuan bertanya pada naga api neraka. Naga api neraka berkata, kau juga pernah bertemu dengan makhluk itu. Aku juga pernah bertemu dengannya saat itu. Itu hanya hal kecil, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ketika Linsuan mendengar ini, dia memutar matanya. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Itu menggunakan kultifasi naga api neraka. Naga api neraka tidak lebih lemah dari Xia Jiu Yu di puncaknya. Linsuan tidak bisa dibandingkan sama sekali. Naga api neraka tidak peduli, tetapi itu tidak berarti dia tidak peduli. Mengambil nafas dalam-dalam, Linsuan menggunakan jaring surga tanpa bayangan dan bergerak cepat. Untungnya keberadaan misterius itu tidak menamparnya lagi. Itu merupakan suatu kelegaan baginya. Setelah berjalan sekitar setengah hari, suara ketakutan tiba-tiba datang dari depan. Tampaknya ada orang-orang yang berteriak dan berkelahi. Linsuan mengerutkan kening dan bergegas mendekat. Saat berikutnya, dia melihat pemandangan yang mengejutkan. Ada badai merah di depan. Cakar merah terentang dari badai merah dan langsung menyelimuti kedua orang bijak agung. Lalu, ia dirobek-robek. Linsuan terkejut. Ternyata ada seorang saint di sini. Tapi apa badai merah dan cakar itu? Apakah ada monster di dalamnya? Naga api neraka berkata, Nak, cepatlah pergi, jangan ganggu keberadaan di dalam. Linsuan menghirup udara dingin. Jika bahkan naga api neraka berkata demikian, itu berarti itu sangat berbahaya. Dia segera mundur. Orang-orang di depan juga melihatnya. Ketika mereka melihat Linsuan, mereka tercengang. Kemudian dia berkata, Rekan Taois, tolong selamatkan kami. Kami bersedia memberi Anda suatu harta karun. Linsuan mencibir. Dia tidak tergerak. Sungguh lelucon. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang-orang ini. Dia segera menghindar. Orang-orang di depan berteriak putus asa. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa melarikan diri. Setelah badai merah menghilang, Linsuan berjalan mendekat. Dia menyadari bahwa orang-orang di depannya semuanya sudah mati. Orang-orang ini mengenalinya. Itu berarti mereka pasti pernah melihatnya di menara hujan berkabut. Menurut Zantian, mereka yang dapat memasuki menara hujan berkabut semuanya memiliki kekuatan dan identitas terbaik. Tetapi meski begitu, orang-orang ini tetap meninggal di sini. Wajah Linsuan sangat dingin. Tempat ini lebih berbahaya dari yang dia kira. Untungnya, dia memiliki pengingat dari naga api neraka. Dia bertanya, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Naga api neraka berkata dan melangkah maju. Ada sungai bawah tanah di sana. Sungai itu kering dan setara dengan lorong. Anda dapat berjalan di sepanjang sungai itu. Anda seharusnya bisa masuk ke dalam. Dengan cara ini, akan kurang berbahaya. Linsuan mengangguk. Dia mengikuti instruksi naga api neraka dan mulai mencari sungai kering. Setelah berjalan sekitar tiga hari, Linsuan berhenti. Alisnya berkerut erat. Karena dia melihat sebuah sungai. Namun, itu bukan sungai kering. Ada air. Air sungai berwarna merah darah itu bagaikan pembuluh darah di tanah. Linsuan mengerutkan kening. Apakah ini sungai kering yang kamu bicarakan? Naga api neraka melihatnya dan terkejut. Itu tidak benar. Terakhir kali aku datang, tempat itu kering. Mengapa sekarang ada air? Dan itu tidak tampak seperti air. Itu darah. Nak, terakhir kali aku kesini. Aku tidak tahu berapa ribu tahun yang lalu. Tahun-tahun ini, ada perubahan baru di sini. Saya tidak tahu tentang itu. Jadi Anda harus lebih berhati-hati. Linsuan mengangguk. Jelas, ada beberapa perubahan di sini. Tiba-tiba dia tertegun. Dia menyadari ada beberapa sosok yang melayang dari sungai darah. Ada tiga orang. Linsuan terkejut. Ketika dia melihat lebih dekat, pupil matanya semakin mengecil. Dia melambaikan tangannya dan sebuah tangan emas muncul. Tangan itu meraih ke arah depan. Dalam sekejap, ia menutupi ketiga orang itu dan membawa mereka keluar. Orang-orang itu tak lain adalah si Uluo Yu dan dua orang lainnya dari klan Surah. Mata mereka terpejam dan wajah mereka pucat. Tidak ada aura pada mereka. Hal ini membuat Linsuan mengerutkan kening. Mungkinkah dia sudah jatuh? Apakah dia masih terlambat selangkah? Tidak. Mereka bertiga tidak mati. Kata Naga Api Neraka. Linsuan senang. Tahukah Anda apa yang terjadi pada mereka? Linsuan sudah memeriksanya. Orang-orang ini tampaknya tidak terluka. Tetapi mereka tidak memiliki aura apapun. Naga Api Neraka berkata bahwa mereka tidak memiliki jiwa. Jiwa mereka telah diambil. Itulah sebabnya mereka tidak bisa bangun. Tidak ada jiwa. Linsuan mengerutkan kening. Naga Api Neraka berkata bahwa manusia memiliki tiga jiwa dan tujuh roh. Semuanya disebut jiwa. Namun, masih ada perbedaan. Satu jiwa dan satu roh mereka diambil. Jadi, dapat dikatakan jiwa mereka belum lengkap. Lalu, kemanakah mereka dibawa? Mendengar bahwa mereka bertiga tidak mati dan masih ada harapan, Linsuan menghela nafas lega. Naga Api Neraka memikirkannya dan berkata bahwa itu pasti ada hubungannya dengan sungai darah. Nak, kamu yakin mau mengambil risiko? Linsuan berkata untuk mencoba. Setidaknya dia harus membawa si Uluoyu kembali dengan selamat. Dia tidak punya pilihan. Dia telah berjanji kepada Putri Sura. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk keluar dari reruntuhan Sura. Jika tidak, dia mungkin akan terjebak di sini selama sisa hidupnya dan tidak dapat kembali. 5.022 Linsuan berjalan menuju sungai darah dan melangkah ke dalamnya. Detik berikutnya, dia merasakan aura pembunuh tak berujung menyerbu ke arahnya, seakan ingin membusukkan tubuhnya. Pada saat yang sama, hal itu memengaruhi jiwanya. Linsuan mendengus dingin, tubuh Dewa Sembilan yang bersinar terang, dan tanda matahari yang tak berujung muncul di tubuhnya. Mata ilahi rahasia surgawi di matanya bersinar terang, seolah-olah ada Dewa yang sedang melihat dunia. Itu untuk melawan kekuatan sungai darah. Linsuan berjalan menuju kedalaman sungai darah, melawan arus. Setelah berjalan sekitar setengah hari, Linsuan merasakan jiwanya bergetar. Dia berhenti. Pada saat ini, ada kekuatan tak terlihat yang ingin mengambil jiwanya. Linsuan mengerutkan kening. Mungkin kekuatan inilah yang menyebabkan Asura Yu dan yang lainnya pingsan. Apa yang harus dia lakukan? Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan saat dia menyelidiki. Dia ingin mencari sumber kekuatan ini, tetapi dia merasa itu mustahil. Terlalu misterius. Tampaknya dia hanya bisa mengalahkan mereka dengan permainan mereka sendiri. Linsuan duduk bersila dan mengeluarkan toples pemakan surga. Tubuhnya tersimpan di dalam guci pemakan surga. Dengan setengah senjata tingkat ekstrim yang melindungi fisiknya, Linsuan tidak perlu khawatir tentang apapun. Selanjutnya, jiwa pedang naga agung di tubuh Linsuan bersinar terang dan menyatu dengan jiwanya. Kemudian, Linsuan tidak lagi menghalanginya. Dia mengikuti kekuatan itu dan jiwanya meninggalkan tubuhnya. Kemudian, dia dengan cepat memasuki kedalaman sungai darah. Di kedalaman sungai darah, ada pagoda berwarna darah. Itu sangat kecil, hanya seukuran telapak tangan, dan bersinar dengan cahaya iblis. Ada tanda-tanda misterius di atasnya. Kekuatan yang menarik jiwa berasal dari sini. Jiwa Linsuan melihat pemandangan ini dan terkejut. Pada saat berikutnya, dia merasa telah memasuki pagoda berwarna darah. Setelah masuk, Linsuan terkejut. Bagian dalam pagoda memiliki ruangnya sendiri, dan itu sangat aneh. Bagian dalam pagoda juga memiliki aura berwarna darah, dan ada pilar berwarna darah satu demi satu. Di pilar-pilar itu, ada banyak wajah jahat. Mereka semua sangat kesakitan. Ada yang meraung-raung dengan gila, ada pula yang putus asa dan matanya tak bernyawa. Apakah ini semua jiwa? Linsuan terkejut. Pagoda berwarna merah darah itu sebenarnya telah mengumpulkan begitu banyak jiwa. Apa yang pihak lain coba lakukan? Siapa pemilik pagoda tersebut? Linsuan tidak mengetahui semua ini karena Linsuan hanyalah seorang jiwa. Weng! Pada saat ini, cahaya terang bersemi ke segala arah. Di salah satu pilar berwarna darah, sebuah rune berwarna darah tiba-tiba muncul. Mereka bersatu membentuk rantai merah darah yang melesat ke arah jiwa Linsuan. Dalam sekejap, ia menyelimuti jiwa Linsuan dan mencoba menariknya ke pilar berwarna darah. Linsuan mengerutkan keningnya erat-erat. Pada saat berikutnya, sudut mulutnya melengkung saat dia mendengus dingin. Jiwanya bersemi dan cahaya mengerikan menghalangi rantai berwarna merah darah. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menggunakan jiwanya untuk mencari. Tak lama kemudian, dia menemukan tiga wajah ganas di pilar batu di sampingnya. Mereka adalah si Uloyu dan dua lainnya. Ketemu, sudut mulut Linsuan melengkung. Seharusnya cukup untuk mengambil satu jiwa mereka dan satu jiwa mereka. Memikirkan hal ini, Linsuan segera terbang ke depan, ingin membangkitkan jiwa si Uloyu. Namun, pada saat ini, pilar berwarna darah itu marah dan terus bergetar. Hukum nomologi berwarna darah di atasnya mengembun menjadi rantai dan sekali lagi menyapu ke arah Linsuan. Puluhan rantai berwarna darah menyelimuti jiwa Linsuan. Linsuan merasakan ancaman besar. Dia meraung dengan marah dan mengeluarkan pedangki berbentuk naga, menghancurkan rantai tersebut. Dengan bunyi dentang, puluhan rantai di sekelilingnya hancur berkeping-keping. Kemudian, Linsuan menyerang pilar batu Asurayu lagi, menghancurkan pilar batu berwarna darah tempat Asurayu berada. Dengan suara gemuruh, pilar batu itu berguncang dan ribuan jiwa terbang keluar darinya. Mata mereka bersinar terang saat mereka meraung dengan gila. Bangun! Jiwa Linsuan meraung dan menyelimuti si Uloyu dan dua orang lainnya. Jiwa mereka bertiga kembali sadar setelah beberapa saat. Saat berikutnya, mereka menghirup udara dingin. Di mana kita, kita sedang diserang. Mereka teringat apa yang terjadi sebelumnya dan melihat jiwa Linsuan. Itu kamu. Mereka bertiga terkejut. Apakah Anda juga terjebak di sini? Mata mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Menurut mereka, Linsuan hanya bisa ditekan di sini. Namun, Linsuan berkata, Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Ikutlah denganku. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan mundur. Si Uloyu dan dua orang lainnya tertegun, tetapi mereka cepat pulih dan segera menyusul. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh duka di antara langit dan bumi. Kemudian, rantai yang tak berujung itu melesat dengan kecepatan tinggi. Jiwa-jiwa itu ingin melawan, tetapi mereka tidak dapat melawan sama sekali dan langsung ditekan. Pilar batu yang hancur itu memadat lagi, dan jiwa-jiwa yang melarikan diri itu sekali lagi ditelan, berubah menjadi wajah-wajah yang ganas. Rantai yang memenuhi langit bergegas menuju Si Uloyu dan dua orang lainnya. Si Uloyu dan dua orang lainnya dipenuhi dengan keputus asaan. Apakah mereka akan ditekan lagi? Mereka tidak bisa menerimanya. Tiga puluh enam rantai melilit mereka, ingin membawa mereka pergi sepenuhnya. Pada saat ini, Lin Suan menyerang lagi. Pedang naga besar Ki terbang keluar dan menebas ke segala arah, menghancurkan semua tiga puluh enam rantai. Ayo pergi. Lin Suan melambaikan tangannya lagi. Si Uloyu dan dua orang lainnya tercengang. Rantai hukum yang mengerikan itu langsung hancur. Ya Tuhan, bagaimana dia melakukannya? Orang-orang ini menatap Lin Suan dengan mulut menganga. Sepertinya Lin Suan sama sekali tidak tertangkap. Dia ada di sini untuk menyelamatkan mereka. Memikirkan hal ini, harapan kembali terlihat di mata mereka. Ayo pergi. Si Uloyu dan dua orang lainnya segera mengikuti. Pagoda merah darah sangat marah dan ingin menekan Lin Suan dan yang lainnya. Terutama Lin Suan. Mereka menyerang dengan liar. Kulit kepala Lin Suan mati rasa. Meskipun dia memiliki roh pedang naga agung untuk melindungi jiwa utamanya, dia tidak dapat mengaktifkannya sepenuhnya. Dia hanya bisa bertahan secara pasif. Lin Suan menatap mereka bertiga dan berkata, Jiwa kalian, jangan melawan. Dia mengeluarkan ki pedang berbentuk naga dan menyelimuti jiwa mereka bertiga, membawa mereka ke sisinya. Lalu, dia menyatu dengan pedang itu dan terbang dengan cepat. Dalam sekejap, dia merobek kekosongan dan tiba di luar pagoda berwarna merah darah. Pagoda itu menjadi sangat marah. Dua cakar berwarna merah darah terentang dari dalam, menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka menyerbu. Ini adalah cakar kerangka. Cakar kerangka merah itu aneh dan tidak wajar. Mereka dengan mudahnya menembus kekosongan. Lin Suan merasa jiwanya akan terbelah. Itu terlalu mengerikan. Dia menggunakan sadoles Heaven's Net dan kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah dekat dengan Heaven Devorinjar. Jiwa dan tubuhnya menyatu. Pada saat berikutnya, Lin Suan membuka matanya. Dua cakar kerangka merah telah tiba di depannya dan menamparnya tanpa ampun. Dentang. Dua cakar kerangka itu menamparkan guci pemakan surga, menimbulkan suara yang menggetarkan bumi. Guci pemakan surga terlempar dan darah Lin Suan mendidih. Pada saat berikutnya, dia berteriak dengan dingin. Topless pemakan surga menciptakan pusaran pemangsa mengerikan yang menyapu ke segala arah. Cakar kerangka itu menyerang ke segala arah, tetapi langsung dimangsa. 5.023 Tengkorak berwarna darah itu hancur, menimbulkan suara yang menggetarkan bumi. Pada saat yang sama, sungai darah di depan mereka melonjak hebat, dan terdengar suara gemuruh rendah. Tampaknya sangat marah. Lin Suan mencibir dan mengaktifkan Heaven Devorinjar secara ekstrim. Pusaran air yang tak terbatas menyapu ke depan, seolah-olah akan menutupi seluruh sungai darah. Sungai darah berangsur-angsur tenang dan tidak lagi menyerang Lin Suan. Lin Suan mendengus dan segera pergi sambil membawa topless pemakan surga. Dia tiba di tempat aman, dan dengan lambayan tangannya, menggabungkan tiga jiwa ke dalam Si Uloyu dan dua jiwa lainnya. Setelah beberapa saat, Si Uloyu dan dua orang lainnya membuka mata mereka. Mereka bingung, di mana tempat ini? Tak lama kemudian, mereka kembali sadar dan duduk satu per satu. Bukankah kita sedang diserang? Siapa yang menyelamatkan kita? Ketika mereka melihat Lin Suan, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Itu kamu, kamu yang menyelamatkan kami. Mereka secara alami mengenali Lin Suan, terutama Si Uloyu, yang telah mencari Lin Suan sebelumnya. Dia ingin Lin Suan membantunya. Namun, pihak lainnya secara misterius menghilang tanpa jejak. Lin Suan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Si Uloyu dan dua orang lainnya menggelengkan kepala. Jika kamu butuh bantuan di masa mendatang, tanyakan saja. Lin Suan berkata, kamu terlalu sopan. Sebenarnya, adikmu yang memintaku untuk mencarimu. Dengan itu, Lin Suan melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah token. Ketika melihat token itu, Si Uloyu tercengang. Itu memang token milik saudara perempuannya. Sekarang dia benar-benar mempercayai Lin Suan. Lin Suan bertanya, apa yang kamu temui sebelumnya? Dia juga sangat ingin tahu. Si Uloyu dan dua orang lainnya berkata, ketika mereka sampai di sungai darah, mereka hendak menyeberanginya. Pada saat ini, suatu kekuatan tak terlihat menyelimuti mereka, dan kemudian mereka ditekan di pagoda berwarna darah. Lin Suan berkata, tempat ini sangat aneh. Aku akan membawamu pergi. Oke. Wajah Si Uloyu sedikit pucat, tetapi dia tidak menolak. Setelah pengalaman sebelumnya, dia tahu bahwa dia tidak bisa datang ke tempat ini untuk sementara waktu. Kali ini, jika bukan karena Lin Suan, dia pasti sudah mati. Karena itu, dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Kelompok itu kembali. Namun prosesnya tidak begitu mulus karena tempat ini sungguh terlalu aneh. Ketika mereka kembali, mereka menghadapi badai merah lagi. Lin Suan telah melihat bahaya badai merah sebelumnya. Ekspresi Si Uloyu dan dua orang lainnya berubah drastis. Sebelumnya, mereka tidak datang berkelompok. Sebaliknya, puluhan orang datang. Selain mereka bertiga, semua orang diselimuti oleh badai berdarah. Dan kemudian, dirobek-robek hingga hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, ketika mereka melihat badai merah ini, Si Uloyu dan dua orang lainnya ketakutan dan terus mundur. Wajah Lin Suan juga dingin. Cahaya kemasan berkelap-kelip di matanya, dan dia melihat beberapa sosok di dalamnya. Dia tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, akan sangat sulit bagi mereka untuk melewatinya. Bahkan jika mereka bisa, mereka harus membayar harganya. Naga api neraka juga berkata, Nak, ubahlah jalanmu. Lin Suan menganggup dan memimpin Asura Yu dan yang lainnya ke arah lain. Jalan itu damai, tetapi setelah berjalan selama setengah hari. Lin Suan dan yang lainnya berhenti lagi. Ada sesosok tubuh di depan mereka, berdiri di sana dengan pedang di punggungnya. Dia memiliki enam mata ungu di tubuhnya, dan mata-mata itu sangat aneh, menyebabkan kulit kepala orang-orang menjadi mati rasa. Semua orang merasakan seolah-olah jiwa mereka terkoyak, bahkan pupil mata Lin Suan pun menyusut. Sungguh kekuatan jiwa yang mengerikan, orang ini pastinya sangat kuat. Kenam mata itu memandang ke arah Lin Suan dan yang lainnya. Jiwa Si Uloyu dan dua orang lainnya hampir hancur. Mata Lin Suan berkedip dengan cahaya yang menakutkan, tetapi dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Apakah dia akan mempertaruhkan nyawanya? Lin Suan meraih guci penelan surga dan bersiap menyerang. Namun, pada saat ini, terdengar suara tawa dingin yang menyebabkan rambut orang-orang berdiri tegak. Pria dengan enam mata di depan mereka juga melesat dan cepat menghindar. Dia melarikan diri. Si Uloyu dan yang lainnya terkejut, mampu lolos dari jiwa yang begitu kuat, betapa mengerikannya pihak lain tersebut. Bahkan rambut Lin Suan berdiri tegak. Pada saat berikutnya, mereka melihat seorang lelaki tua berjalan mendekat. Orang tua ini berambut merah dan mukanya layu seperti zombie. Namun, Si Uloyu langsung tertegun, dan matanya memerah. Leluhur. Teriaknya. Meskipun dia tidak mengenal orang ini, rambut merah itu adalah simbol klan Asura. Orang tua ini berasal dari klan Asura. Si Uloyu dan yang lainnya berlutut dengan satu kaki, dan ekspresi mereka sangat hormat. Mata lelaki tua di hadapan mereka berbinar. Dia berbisik pada dirinya sendiri, menjadi dewa. Menjadi abadi. Menjadi debu. Lalu dia tertawa aneh, berbalik, dan terbang menjauh. Leluhur. Si Uloyu dan yang lainnya berseru, tampaknya kondisi leluhur mereka sangat aneh. Lin Suan mengerutkan kening. Apa maksud orang tua ini? Tampaknya lelaki tua itu putus asa, tetapi kekuatan leluhur sudah sangat tinggi, dan dia pun putus asa. Apa yang terjadi? Dia tidak tahu jawabannya sekarang, karena lelaki tua itu sudah pergi. Lin Suan dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka, dan di sepanjang jalan, mereka bertemu beberapa sosok lagi. Mereka semua adalah tokoh yang sangat tua, dan asal-usul serta kekuatan mereka mengejutkan. Namun, pada saat ini, mereka semua ada di Deat Vali, dan apa yang mereka cari. Pada akhirnya, kekuatan yang sangat mengerikan terpancar dari dalam. Tokoh-tokoh kuno itu semua bergegas mendekat. Lin Suan dan yang lainnya terkejut, dan mereka juga mengikuti, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Mereka melihat sebuah aula besar di hadapan mereka, dan ada matahari hitam di atas aula itu, menyala terus-menerus. Itu membawa aura iblis yang sangat menakutkan. Sementara itu, cahaya yang sangat mengerikan keluar dari mata tokoh-tokoh kuno itu. Menyerang. Sambil berteriak pelan, orang-orang itu menyerang satu demi satu. Target mereka adalah matahari hitam itu. Pertempuran besar pun terjadi dalam sekejap dan amat mengerikan. Lin Suan dan yang lainnya segera mundur karena takut. Pertarungan tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan sama sekali. Mereka hanya bisa menonton dari jauh. Matahari hitam terus berputar, dan ada api hitam yang menyala dan menyapu ke segala arah. Hanya dia yang berhasil memblokir serangan dari begitu banyak tokoh kuno. Sungguh tidak masuk akal. Matahari hitam tiba-tiba bersinar terik, langsung menghancurkan sosok-sosok kuno tersebut. Tokoh-tokoh purba itu memuntahkan darah, tubuh mereka hancur, dan ada yang terbakar. Untuk sesaat, tidak seorang pun yang mampu berdiri. Apakah itu menakutkan? Si Uloyu dan yang lainnya terkejut. Pada saat ini, tawa dingin terdengar dari matahari hitam. Menjadi dewa, menjadi abadi, kenapa tidak menjadi iblis? Suara yang menakutkan bergema di sembilan langit, lalu menyerbu ke arah Lin Suan dan yang lainnya. Si Uloyu dan yang lainnya menjadi gila. Pupil mata Lin Suan membesar dan dia langsung membuang guci pemakan surga. Akan tetapi, matahari hitam itu bahkan lebih cepat dan menyelimuti dirinya dalam sekejap. Sosok Lin Suan diselimuti oleh api hitam, dan dia menghilang. 5.024 Lin Suan juga menghadapi musuh besar, dia merasakan bahaya besar. Pihak lain terlalu cepat, begitu cepatnya sehingga dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Apakah tubuh sucinya sanggup menahan kobaran api yang begitu mengerikan saat ini? Dia tidak tahu. Dia bahkan siap menggunakan roh pedang naga agung dan kekuatan dunia pedang. Dia ingin membelah matahari hitam itu dengan segala cara. Namun, sesaat kemudian, dia tertegun. Dia tidak bergerak sedikit pun. Karena dia menyadari bahwa api hitam itu tidak membakarnya sama sekali. Dan kali ini, dia tiba di suatu tempat aneh, dikelilingi aura setan. Ada istana hitam di depannya. Eon besar yang sunyi pada zaman dahulu kalah sangatlah luar biasa. Di depan istana, ada sesosok. Sesosok yang tampak seperti Dewa Iblis. Dia menatap Lin Suan. Lin Suan merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Sebenarnya ada ruang di dalam matahari hitam itu, dan ada sosok yang begitu menakutkan. Apakah dialah yang mengalahkan makhluk purba itu? Kau di sini. Sosok Dewa Iblis itu berbicara dengan suara yang dalam. Upil mata Lin Suan mengecil. Apa maksudnya? Pihak lain mengenalnya. Ini sungguh tidak masuk akal. Bagaimana mungkin pihak lain mengenalnya? Dia berkata, Senior, maafkan aku. Aku tidak bermaksud mengganggu Senior. Aku akan pergi sekarang. Anak muda, aku sudah lama menunggumu. Akhirnya kau datang juga. Sosok Iblis itu berbicara lagi. Wajah Lin Suan menjadi sangat jelek. Apakah pihak lain benar-benar menunggunya? Tapi ini sungguh tidak dapat dipercaya. Kamu kenal saya? Siapa kamu? Lin Suan bertanya dengan dingin. Akulah Kaisar Iblis. Sosok seperti Dewa Iblis itu berbicara dengan suara yang dalam. Mendengar gelar ini, Lin Suan bahkan lebih terkejut. Kaisar Iblis, mungkinkah ini Kaisar Agung? Dia tidak dapat mempercayainya. Dia ingin bertanya pada naga api neraka, tetapi dia menyadari bahwa jiwa dan tubuhnya tertekan di sini. Tatapan mata lawan bicaranya membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak bisa menggunakan senjatanya. Dunia pedang pun tak bisa bertanya. Sial, dia terlalu kuat. Apakah dia benar-benar seorang Kaisar Agung? Lin Suan menduga, selain Kaisar Agung, tak seorang pun yang mampu membuatnya merasa putus asa hanya dengan tatapannya. Aku telah menyimpulkan rahasia surga dan mengetahui bahwa ada tamu dari luar angkasa, jadi aku menunggu di sini. Apakah pengunjung dari luar angkasa itu merujuk kepadanya? Lin Suan benar-benar bukan milik masa kini. Sebaliknya, ia datang dari seratus ribu tahun kemudian. Jika pihak lain bahkan dapat menyimpulkan hal seperti itu, Lin Suan sekarang percaya bahwa pihak lain itu mungkin benar-benar seorang Kaisar Agung. Namun, mengapa pihak lain menunggunya? Dia menyuarakan keraguannya. Sang Kaisar Iblis tersenyum. Saya memiliki sutra kekaisaran. Apakah Anda bersedia belajar? Lin Suan tercengang. Pihak lain ingin mewariskan kitab suci kerajaan kepadanya. Mengapa? Kaisar Iblis tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya lagi, Apakah kamu bersedia belajar? Lin Suan mengerutkan kening. Dalam situasi saat ini, pihak lain bisa membunuhnya dengan sekali pandang. Namun, dia tidak melakukannya. Ini berarti dia seharusnya tidak berada dalam bahaya apapun. Dengan kata lain, pihak lain benar-benar ingin menyampaikan kitab suci kekaisaran kepadanya. Jika memang demikian, mengapa tidak mempelajarinya? Lin Suan menganggup dan berkata, Junior bersedia. Sangat bagus. Kaisar Iblis tertawa terbahak-bahak. Kitab suci kekaisaranku disebut kitab suci Iblis ilusi, dan aku akan mengajarkannya kepadamu sekarang. Cahaya hitam yang amat menakutkan muncul di matanya dan menyerbu ke mata Lin Suan. Lin Suan merasakan jiwanya bergetar. Mata ilahi rahasia surgawinya hendak melawan. Namun, suara pihak lain terdengar. Jangan melawan. Kamu tidak dapat menolaknya, dan aku tidak akan menyakitimu. Lin Suan mengendalikan kekuatan anak ilahi rahasia surgawi dan tidak melawan. Dia merasa jiwanya akan terbelah. Memang ada informasi yang sangat mengerikan yang menyerbu ke dalam pikirannya. Lin Suan merasa bahwa dirinya akan berubah menjadi Iblis saat ini. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Lin Suan kembali sadar. Wajahnya sedikit pucat, tetapi dia sangat bersemangat. Ada informasi tambahan di benaknya. Itu adalah kitab suci transformasi Iblis. Apakah itu benar-benar kitab suci Kaisar? Dia telah mempelajari dua jenis teknik pamungkas Kaisar Agung. Dia tahu bahwa teknik pamungkas semacam ini melampaui segalanya. Itu benar-benar terlalu mengerikan. Kalau saja dia memiliki kitab suci kuno Kaisar Agung yang lengkap, maka dia tidak akan takut lagi kepada putra mahkota. Terima kasih, senior. Lin Suan menangkupkan tinjunya dan menatap ke depan, penuh rasa terima kasih yang tak tertandingi. Baiklah, anak muda, sudah waktunya bagimu untuk pergi. Kamu dan aku belum ditakdirkan. Akan ada saatnya kita bertemu lagi. Kaisar Iblis melambaikan tangannya, dan suatu kekuatan mengirim Lin Suan keluar. Pada saat berikutnya, Lin Suan merasakan dunia berputar. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di aula utama di luar. Sosok-sosok kuno di luar sudah lama pergi. Hanya si Uloyu dan dua orang lainnya yang masih menunggu. Wajah mereka pucat. Mungkinkah Lin Gongzi sudah meninggal? Mereka tidak dapat membayangkan bahwa dermawan yang telah menyelamatkan mereka sebelumnya telah meninggal seperti ini. Adapun mereka, kemungkinan besar mereka juga akan mati di sini. Namun pada saat berikutnya, mereka menemukan matahari hitam telah muncul lagi. Lalu, sesosok terbang keluar. Siapa itu? Mereka menghadapi musuh besar. Namun, ketika mereka berbicara tentang Lin Suan, mereka semua senang. Lin Gongzi, kamu baik-baik saja. Itu hebat. Si Uloyu dan dua orang lainnya berjalan sebentar, wajah mereka penuh kegembiraan. Lin Gongzi, apa yang kamu alami? Sihir macam apa yang dimiliki matahari hitam itu? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku pingsan. Lin Suan tidak akan memberitahu mereka tentang sesuatu yang sepenting sutra kekaisaran. Katanya, ayo cepat pergi. Si Uloyu dan dua orang lainnya mengangguk. Pada saat ini, matahari hitam di langit menyemburkan bola api hitam yang menyapu kekejauhan. Kemanapun ia lewat, aura mengerikan itu menghilang. Sosok-sosok kuno, badai merah, dan tawa aneh semuanya lenyap. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa kaisar iblis sedang membuka jalan untuknya. Katanya, ayo cepat pergi. Kesempatannya cuma satu. Beberapa di antaranya berubah menjadi garis-garis cahaya dan terbang dengan cepat. Mereka tidak menemui kendala apapun di sepanjang jalan. Tidak ada bahaya. Akhirnya, mereka meninggalkan lembah kematian. Setelah mereka keluar, Lin Suan menghela nafas lega. Si Uloyu dan dua orang lainnya merasa seolah-olah seumur hidup telah berlalu. Jika bukan karena Lin Suan, mereka mungkin tidak bisa keluar di kehidupan ini. Lin Gongzi, silakan kembali ke klan surah bersamaku. Aku sangat berterima kasih padamu. Lin Suan mengangguk. Aku juga bisa menjelaskannya pada adikmu. Kelompok itu kembali ke klan surah. Saat mereka kembali, putri surah berseri-seri karena kegembiraan. Kakak, kamu sudah kembali. Luar biasa. Dia tersenyum dengan indah. Si Uloyu berkata, semua ini berkat bantuan Lin Gongzi. Lin Gongzi. Putri surah menatap Lin Suan dan mengangguk. Terima kasih. Lin Suan berkata, kamu dapat mengembalikan token itu kepada putri. Sang putri mengambil token tersebut, lalu mengeluarkan tiga kotak harta karun dan memberikannya kepada Lin Suan. Dia berkata, terima kasih telah membawa saudaraku keluar dari lembah kematian. Tuan, terimalah hadiah-hadiah ini. Lin Suan kebingungan. Dia mengambilnya dan membukanya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benaknya. Sial, ini dia. Lin Suan mengerutkan kening. Itu adalah suara naga api neraka. Dia bertanya, kamu terlalu bersemangat. Aku pusing. Nak, apakah kamu tahu apa ini? Ini adalah jam pasir waktu. Ini dapat memungkinkan Anda melakukan perjalanan melintasi waktu. Ini adalah hal yang tak terduga. Lin Suan tersentak. Jam pasir waktu. Apakah benda itu memiliki kekuatan waktu? Bukankah itu berarti dia bisa kembali ke masa lalu, atau bahkan masa depan? 5.025 Lin Suan sangat gembira mengetahui kegunaan jam pasir itu. Dia menyimpannya dengan hati-hati. Lalu dia berkata, Terima kasih, Putri. Lin Gongsi, aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Aku ingin mengadakan pesta besar. Surayu juga tersenyum dan mengundang Lin Suan masuk. Lin Suan tidak menolak. Dia tinggal selama beberapa hari lalu pergi. Lin Gongsi, jika kamu punya waktu, kamu harus datang dan menemuiku. Surayu melambai. Lin Suan mengangguk sambil mendesah dalam hatinya. Karena dia sudah mengetahui nasib orang-orang ini. Dalam beberapa tahun ke depan, orang-orang ini mungkin akan menderita pukulan yang menghancurkan. Dan dia tidak dapat berbuat apa-apa karena hal itu tidak dapat diubah. Sambil mendesah, Lin Suan berbalik dan pergi. Ketika sosoknya menghilang, derasnya waktu muncul di bawah kakinya. Saat berikutnya, dia pergi lagi dan kembali ke dunia nyata. Dengan sekejap, Lin Suan muncul di reruntuhan. Pedang naga api neraka terbang mendekat. Dia berkata, Sial, Nak, kau akhirnya kembali. Kemana kau pergi? Aku pikir kamu sudah mati. Serangkaian pertanyaan mengejutkan Lin Suan. Apakah dia benar-benar kembali? Apakah dia benar-benar mengalami apa yang terjadi seratus ribu tahun yang lalu, atau itu hanya mimpi? Dia segera memeriksa. Dia menemukan ketiga jam pasir itu masih ada di sana. Pada saat yang sama, ada kitab suci kuno berwarna hitam dalam benaknya. Kitab suci pemanggilan setan. Semua ini berarti bahwa dia benar-benar kembali ke seratus ribu tahun yang lalu dan itu bukanlah mimpi. Itu juga bukan ilusi. Setelah sadar kembali, Lin Suan menatap pedang naga api neraka dan menyimpannya. Lalu dia berkata, Kita bicarakan ini nanti. Lin Suan telah memenuhi keinginan Putri Sura. Maka dia seharusnya bisa keluar dari reruntuhan itu. Menutup matanya, Lin Suan mengikuti akal sehatnya dan berjalan maju. Kali ini kabut di depannya menghilang. Lin Suan berjalan selama sehari dan akhirnya keluar. Ketika dia membuka matanya, dia mendapati dirinya sudah berada di luar reruntuhan. Apakah dia keluar? Lin Suan sangat gembira, dan pedang naga api neraka terbang lagi, wajahnya penuh keterkejutan. Apa-apaan ini? Bocah, kau benar-benar keluar. Lin Suan mengamati sekelilingnya, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Dia mengerutkan kening. Dia bertanya-tanya apakah Raja Kera telah keluar. Orang harus tahu bahwa dia masuk bersama Sun Kitian. Sekarang setelah dia keluar, itu hanya bisa berarti satu hal. Apakah dia masih di dalam? Dia telah mencari mereka sebelumnya, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak mereka. Karena mengandung kekuatan waktu. Dia dan Sun Kitian mungkin memasuki aliran waktu yang berbeda. Mungkin itulah sebabnya mereka tidak dapat menemukannya. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Suan memutuskan untuk menggunakan jam pasir waktu untuk menemukan Sun Kitian. Pada saat ini, naga api neraka menasihati. Nak, jangan sia-siakan barang berharga seperti itu. Monyet itu memiliki latar belakang yang luar biasa. Kemungkinan besar dia adalah keturunan Kaisar Agung. Oleh karena itu, dia pasti memiliki kemampuan untuk keluar. Lin Suan tercengang. Naga api neraka tahu tentang jam pasir waktu. Dia ingin bertanya pada naga api neraka. Pada saat ini, pedang naga api berkata lagi. Tidak perlu bertanya, pedang ini adalah bagian dari tubuhku. Pedang itu adalah aku, dan aku adalah pedangnya. Jika ada sesuatu, kamu bisa langsung bertanya kepada pedang naga api. Lin Suan menyipitkan matanya. Memang ada yang salah dengan naga api neraka. Ia tidak mengatakan hal-hal ini sebelumnya, dan baru mengatakannya sekarang. Tampaknya ia sedikit mempercayainya. Baiklah, biarkan naga api neraka tetap di dalam. Dengan pedang di luar, akan lebih mudah baginya untuk mengendalikannya. Oleh karena itu, dia bertanya lagi. Izinkan saya bertanya, apakah Anda pernah mendengar tentang Kaisar Iblis? Karena naga api neraka mengatakan bahwa Sun Kitian tidak dalam bahaya, Lin Suan merasa lega. Dia juga percaya bahwa dengan kekuatan Sun Kitian, hanya masalah waktu sebelum dia keluar. Oleh karena itu, dia segera menanyakan pertanyaan lain dalam hatinya. Setelah pedang naga api neraka mendengarnya, ia pun terkejut. Kaisar Iblis. Memang, dia pernah mendengar tentangnya. Seorang ahli dari dunia Iblis. Dia juga telah menjadi Kaisar Agung. Dia tak terkalahkan, tapi dia sudah jatuh sejak lama. Apakah dia benar-benar seorang Kaisar Agung? Lin Suan terkejut. Seorang Kaisar Agung dari seratus ribu tahun yang lalu tidak mungkin bertahan hidup sampai sekarang. Bahkan dengan ramuan keabadian, itu tidak akan berhasil. Itu berarti Kitab Suci Iblis Ilusi yang ada dalam pikirannya. Itu adalah Kitab Suci Kuno milik Kaisar Agung. Dia sangat gembira. Selanjutnya, dia akhirnya bisa mengolah Kitab Suci Kaisar yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, tubuhnya berkelebat, dan dia berjalan menjauh. Pada saat ini, pedang pembunuh menyapu ke arahnya. Lin Suan mendengus dan meninju pedang pembunuh itu. Wajahnya muram. Keluar. Empat sosok berjalan keluar dari sekeliling dan berkata, Benar sekali. Bocah, kapan kamu muncul? Kami telah menjaga tempat ini sejak lama. Tidak seorang pun dapat masuk, hanya orang-orang yang dapat keluar. Itu berarti kau bahkan tidak masuk. Kau berjalan keluar dari reruntuhan di depan. Itu adalah reruntuhan Asura, tempat kematian. Tidak seorang pun bisa keluar hidup-hidup setelah memasukinya. Tapi kamu berhasil keluar. Bagaimana kamu melakukannya? Mereka benar-benar terkejut. Mata mereka merah. Ras Asura dikatakan sebagai ras kuno yang sangat kuat. Kemudian, mereka dihancurkan. Namun, yang pasti, masih banyak rahasia yang tersisa di reruntuhan itu. Hanya saja, siapapun yang masuk, tidak akan bisa keluar. Jadi, harta karun dan pusaka rahasia itu tidak bisa dibawa keluar. Namun kini, seseorang benar-benar berhasil keluar dari sana. Lalu, apa yang dia dapatkan? Harta karun Ras Asura, teknik budidayanya, atau warisan. Ini semua adalah harta karun yang luar biasa. Mereka semua ingin memilikinya. Lin Suan mencibir, mengancamku. Aku akan memberimu kesempatan. Keluarlah atau aku akan mengirimmu ke neraka. Kau sedang mencari kematian. Ria itu meraum marah. Pedang pembunuh esnya memancarkan miliaran sinar cahaya dan menyerang lagi. Dalam sekejap, ia menyelimuti Lin Suan dan memotong Lin Suan menjadi dua. Kamu hanya seekor semut. Kamu hanya punya cara khusus untuk keluar. Tetapi dalam hal kekuatan sesungguhnya, bahkan sepuluh ribu orang dari kalian yang digabungkan tidak akan sebanding denganku. Ria parubaya itu mendengus dengan ekspresi meremehkan. Detik berikutnya, dia tertegun. Itu karena sosok yang diretasnya telah berubah menjadi asap hijau dan menghilang. Ini berarti pihak lain itu hanyalah ilusi. Di mana tubuh asli pihak lain itu. Dia ingin berbalik. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya pedang melemparkan kepalanya. Lin Suan menggunakan jaring surga tanpa bayangan untuk menghindari pedang ini. Sekarang dia menyerang, dia membunuh seorang ahli seketika. Semut. Saya pikir kalian semut. Lin Suan mencibir. Tria parubaya itu tidak mati. Kepalanya melayang dan meraung dengan gila. Brengsek. Bunuh dia. Dengan suara gemuruh, tubuhnya segera berkumpul kembali. Ketiga orang lainnya juga menyerbu. Tubuh keempat orang ini berubah menjadi keberadaan seperti jiwa, yang meliputi semua arah. Aura mengerikan menyapu, membuat bahkan para sage ingin merangkak. Itu terlalu menakutkan. Lin Suan mengerutkan kening. Teknik rahasia macam apa ini? Pada saat ini, pedang naga api neraka mengatakan bahwa mereka berasal dari ras mayat hidup. Ras primordial yang mengerikan. Lin Suan mendengus setelah mendengar ini. Jadi bagaimana jika mereka berasal dari ras mayat hidup? Dia memegang pedang naga api neraka dan menggunakan teknik pedang asura. Sebuah pedang terbang keluar. Dalam sekejap, empat kepala melayang lagi. Pembunuhan Pamungkas. 5.026. Mata mereka dipenuhi keputus asaan. Apakah mereka terbunuh oleh satu tebasan pedang? Namun pihak lainnya terlalu kuat. Mereka menyadari bahwa pihak lain telah menggunakan mistisisme Kaisar Agung, teknik pedang asura. Orang ini adalah seorang pembunuh bayaran ulung. Mereka telah ceroboh. Namun mereka tidak puas. Nah, jika kau membunuh kami, kau pasti akan mati. Bahkan jika kau menguasai teknik pedang asura, kau tidak sebanding dengan suku mayat hidup. Melodi Jiwa Kematian. Keempat Pusat Kekuatan Klan Roh Mayat Hidup mengaktifkan teknik terlarang mereka di saat-saat terakhir. Suara mengerikan bergema di antara langit dan bumi. Suara itu sangat aneh dan menyelimuti Lin Suan. Lin Suan mendengus dan menebas dengan pedangnya. Tetapi suara-suara ini tidak terlihat dan tidak dapat dihancurkan. Tepat saat dia hendak menggunakan kekuatan Jiwa Pedang Naga Besar untuk menghancurkan mereka, dia menyadari bahwa suara-suara itu telah menghilang secara aneh. Bermain trik, Lin Suan mendengus. Pedang Naga Api Neraka. Ngomong-ngomong, Nak, kamu telah menjadi sasaran mereka. Sekali melodi jiwa kematian digunakan, itu adalah perintah pembunuhan. Suku mayat hidup akan menemukanmu berdasarkan melodi jiwa kematian. Bahkan jika kau melarikan diri sampai ke ujung bumi, mereka masih bisa membunuhmu. Sesuatu seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Seseorang telah memprovokasi suku mayat hidup dan menggunakan melodi jiwa kematian. Orang ini telah meninggalkan langit berbintang ini dan pergi ke dunia lain. Pada akhirnya, dia tetap ditemukan oleh suku mayat hidup. Pada akhirnya, jiwanya hancur dan akhir hidupnya sangat tragis. Aku sarankan kamu untuk berhati-hati. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tidak akan bisa melawan anggota suku kuno. Terlebih lagi, suku mayat hidup merupakan eksistensi yang sangat mengerikan di dunia bawah. Setelah mendengar ini, Lin Suan mengerutkan kening. Dia terkejut bahwa ada metode seperti itu. Sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, sebuah sosok muncul di kejauhan. Sosok ini tanpa jejak dan tiba-tiba muncul di belakang Lin Suan. Pada saat yang sama, bendera abu-abu menutupinya. Semut, beraninya kau membunuh suku mayat hidup. Aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Bendera abu-abu melepaskan aura kematian yang sangat menakutkan yang dapat merenggut nyawa seseorang. Lin Suan mendengus dingin. Apakah klan roh mati masih berkeliaran? Kalau begitu jangan salahkan aku. Ia menyerang dengan telapak tangan, berubah menjadi seekor singa tak kenal takut yang merobek sembilan langit. Bendera abu-abu itu pun robek dan hancur di tempat. Kemudian, Lin Suan mengayunkan pedangnya. Pedang naga api neraka berubah menjadi bayangan, menusuk ke arah lawannya. Dentang. Suara yang menggetarkan bumi terdengar saat kekosongan di sekitarnya mulai hancur. Seolah-olah dunia akan hancur. Kedua sosok itu mundur. Lengan Lin Suan terasa sedikit mati rasa, dan dia mengerutkan kening. Di sisi lain, ahli dari klan roh mayat hidup memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Mereka baru saja bertukar pukulan, dan salah satu harta karunnya telah hancur. Jika dia tidak mengeluarkan kartu asnya, dia pasti sudah mati. Itu adalah kuali merah besar yang telah memblokir serangan tadi. Namun, pada saat ini, ada bekas pedang di sana, yang menyebabkan jantungnya berdarah. Sialan, aku ingin kau mati. Dia meraung dengan gila, dia melambaikan kuali dan menyerbu. Roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari kuali, menutupi langit dan menyelimuti Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin sambil terus menggunakan teknik pamungkasnya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan tubuh ilahi sembilan yang secara ekstrim. Api yang ekstrim terbang keluar, menyapu bersih roh-roh pendendam. Roh-roh pendendam itu diselimuti api dan segera mundur, tidak dapat mendekat sama sekali. Lin Suan mencibir, klan roh mayat hidup biasa saja. Kau ingin membunuhku. Kau masih jauh dari itu. Berengsek. Raut wajah klan roh mayat hidup berubah jelek, dan ahli itu berteriak dengan marah. Dia mengeluarkan sebuah rune dan sebuah figur kecil, menempelkannya di sana, dan berkata, kutukan mayat hidup. Sambil berbicara, dia menebas manusia rune itu dengan pedangnya. Retakan muncul di tubuh manusia rune itu, dan pada saat yang sama, retakan muncul di tubuh Lin Suan. Dengan bunyi, krek tubuhnya hancur berkeping-keping dan darah suci mengalir keluar. Sialan, apa yang terjadi? Lin Suan terkejut. Lawan tidak menyerangnya tadi, kan? Serangan itu terlalu tiba-tiba. Dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Pedang naga api neraka berkata, Nak, ini adalah bagian yang paling menakutkan dari klan roh mayat hidup. Sialan, saat dia menyerang manusia rune, dia sedang menyerangmu. Sial, ada hal seperti itu. Lin Suan tercengang. Lawan bahkan tidak perlu menyerangnya untuk menyakitinya. Metodenya terlalu aneh. Namun dia juga marah. Wajahnya menjadi gelap, dan dia berteriak dengan dingin. Dia menggunakan jaring surga tanpa bayangan, dan kecepatannya sangat cepat. Dengan tebasan pedang, ia dapat menghancurkan langit dan bumi. Tetua klan roh mayat hidup mencibir dan segera mundur. Dia tidak melawan Lin Suan secara langsung. Pada saat yang sama, dia menamparkan rune itu. Salah satu lengan manusia rune itu hancur. Lin Suan merasa tulang-tulang di tangannya yang menghunus pedang hancur. Suatu kekuatan tak terlihat menyelimutinya. Serangan pedang ini patah. Hahaha. Melihat Lin Suan terluka lagi, tetua klan roh mayat hidup tertawa terbahak-bahak. Nak, sekarang kau tahu betapa kuatnya klan roh mayat hidup. Kau ingin melawan kami. Bodoh. Brengsek. Wajah Lin Suan dingin. Naga api neraka berkata untuk segera pergi. Lin Suan mengerutkan kening. Dia bahkan tidak perlu menyerangku untuk menyakitiku. Jika aku pergi, bukankah aku pasti akan mati? Naga api neraka berkata meskipun kutukan klan roh mayat hidup kuat, kutukan itu tidak bisa digunakan terus-menerus. Kalau tidak, seluruh alam semesta akan menjadi milik mereka. Begitu benda ini digunakan, benda itu akan dihukum oleh petir surgawi. Semakin banyak kutukan yang digunakan seseorang, semakin banyak hukuman petir surgawi yang akan diterimanya. Jadi kecuali itu adalah pilihan terakhir, mereka tidak akan menggunakannya dengan mudah. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Dia mengerti, itu tabu. Tak heran, jika tak ada batasan, seluruh dunia bawah akan menjadi milik klan roh mayat hidup. Naga api neraka berkata lagi. Selain itu, serangan semacam ini hanya bisa digunakan pada mereka yang lebih lemah dari dirinya, atau mereka yang berada pada level yang sama. Memang mungkin untuk melampaui level seseorang, tetapi tidak boleh melampaui kekuatan yang terlalu besar. Jika seorang suci ingin mengutuk seorang kaisar agung, kemungkinan besar ia akan dibunuh oleh kekuatan kaisar agung tersebut. Jadi begitulah adanya, Lin Suan sepenuhnya mengerti. Di hadapan kekuasaan absolut, cara apapun tidak ada gunanya. Kekuasaan, dia menginginkan kekuatan besar. Nah, tidak ada gunanya. Pedang ini tahu banyak, tapi kenapa? Untuk membunuhmu, meski aku akan mengambil risiko, itu sepadan. Juga, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Sambil berbicara, dia menamparkan lagi manusia rune di tangannya. Upil mata Lin Suan mengecil. Dengan teriakan dingin, roh pedang naga agung terbang keluar dan mengelilinginya. Itu membentuk domain pedang dao yang mengerikan. Ledakan-ledakan. Sial. Manusia rune itu tercabik-cabik. Tetua roh mayat hidup mencibir. Nak, mari kita lihat bagaimana kau akan mati kali ini. Dua serangan sebelumnya efektif. Kali ini, lawannya pasti akan hancur berkeping-keping. Dia ingin melukai dia parah terlebih dahulu, lalu membawanya kembali ke keluarganya dan menyiksanya sampai mati. Dia ingin memberi tahu dia tentang akibat menyinggung mereka dan klan roh mayat hidup. Kekuatan mengerikan menyelimuti bagian depan. Sang tetua mencibir sambil menyaksikan. Namun, sesaat kemudian, pupil matanya mengecil dan dia berseru. Bagaimana mungkin? 5.027. Menurutnya, Lin Suan pasti akan terkoyak, tetapi dia tidak melihat pemandangan seperti itu. Lin Suan tidak terluka, berdiri di sana dengan seringai di wajahnya. Tidak? Tidak? Sial, bagaimana ini mungkin? Orang tua dari klan mayat hidup itu tercengang. Apakah ilmu bela dirinya yang terlarang telah kehilangan efeknya? Ini tidak mungkin. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa ada jejak tambahan aura kesengsaraan petir di tubuhnya. Dengan kata lain, dia akan dihukum oleh petir surgawi. Artinya, ilmu bela dirinya ampuh, tetapi mengapa tubuh orang di depannya tidak hancur? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan ki pedang itu? Dia menatap ke depan. Ada banyak pedang ki berbentuk naga di sekitar Lin Suan, seperti naga raksasa, meraung ke langit dan membelah langit dan bumi. Benar saja, ini adalah ki pedang berbentuk naga dari jiwa pedang naga agung. Serangan jiwa pedang naga agung tak tertandingi dan dapat memotong segalanya. Meskipun kutukan yang diberikan pihak lain sangat aneh, Lin Suan dapat menembusnya dan berada dalam posisi tak terkalahkan. Berengsek! Anak ini aneh sekali. Lelaki tua dari klan mayat hidup itu meraung ke arah langit. Di kejauhan, tiga sosok lainnya terbang mendekat. Keempat ahli hebat itu membekukan langit dan bumi. Mata dingin mereka menatap Lin Suan. Selain itu, tiga orang lainnya juga memegang senjata aneh. Dengan bendera klan mayat hidup, mereka tampaknya mampu mengambil jiwa seseorang. Keempat ahli hebat mengepung Lin Suan bersama-sama. Lin Suan mengerutkan alisnya erat-erat. Dia tidak menyerang lagi. Karena serangan keempat orang itu sangat aneh, dan dia mempunyai hal yang lebih penting untuk dilakukan. Dia telah memperoleh kitab suci iblis ilusi. Dia tentu ingin mengolah teknik pewarisan Kaisar Agung sesegera mungkin. Memikirkan hal ini, sosok Lin Suan melintas dan terbang ke kejauhan. Nak, kamu mau pergi? Para ahli dari klan mayat hidup menyerang dengan ganas. Namun, Lin Suan melambaikan tangannya, dan Ki Pedang yang tajam mengirim salah satu dari mereka terbang. Orang itu langsung terbelah dua, dan kulit kepala yang lain menjadi mati rasa. Sangat menakutkan, mengejar, bunuh dia. Anak ini pasti punya harta karun. Keempat ahli besar itu menyerang lagi. Namun, pada saat ini, lelaki tua dari klan mayat hidup yang menyerang pertama kali berteriak. Petir berkumpul di tubuhnya, lalu sambaran petir jatuh dari langit dan menghanguskannya hingga hitam. Sial, dia tidak berani mengejar lagi. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan petir surgawi itu. Tiga orang lainnya juga berhenti ketika mereka melihat pemandangan ini. Sialan, mungkinkah bocah ini ingin dia melarikan diri? Jangan khawatir, dia tidak bisa melarikan diri. Dia sedang dipengaruhi oleh melodi necromancer. Kita bisa melacaknya. Bantu aku melewati petir surgawi dulu. Lelaki tua roh mayat hidup yang menyerang sebelumnya menggertakkan giginya dan berkata. Ia merasa hidupnya dalam bahaya. Tiga lainnya juga membantu. Di sisi lain, Lin Xuan menggunakan jaring surga tanpa bayangan dan segera pergi. Namun dia masih meremehkan sang necromancer. Hal semacam ini sungguh aneh. Tidak ada orang lain yang bisa merasakannya. Namun, klan roh mayat hidup dapat merasakannya dengan jelas. Pada saat ini, Lin Xuan bagaikan cahaya terang di malam yang gelap di mata mereka. Itu sangat jelas. Bukan hanya itu saja, wajah-wajah klan roh mayat hidup juga menjadi sangat aneh. Ini karena mereka menyadari bahwa target mereka sedang terbang menuju salah satu istana mereka. Apakah orang ini baru saja masuk ke dalam perangkap? Orang-orang ini mulai mendirikan pasukan secara rahasia, membentuk segala macam formasi. Ada pula para ahli yang bersembunyi, bersiap memberikan pukulan mematikan kepada pihak lain. Lin Xuan tidak tahu bahwa arah yang ditujunya adalah wilayah klan empat roh. Itu bukan markas klan pihak lain, tetapi bisa dianggap sebagai istana yang kuat. Ada banyak ahli dan formasi di dalamnya. Ketika dia tiba di tempat ini, dia menyadari bahwa situasinya tidak benar. Ada aura yang sangat mengerikan di sekelilingnya, penuh dengan niat membunuh. Pada saat yang sama, banyak sekali sosok muncul. Orang-orang ini tampak seperti roh. Aneh sekali. Aura di tubuh mereka dingin. Haha, bocah nakal, beraninya kau datang ke istana kami. Kau mau mati. Para anggota klan roh mayat hidup tertawa terbahak-bahak. Alis Lin Xuan berkerut erat. Sepertinya dia datang ke tempat yang salah. Ini sebenarnya adalah istana pihak lain. Tapi lalu kenapa? Mata Lin Xuan memancarkan cahaya yang sangat dingin. Apakah itu sebuah istana? Lalu hancurkan. Dia melambaikan tangannya, mengeluarkan pedang naga api neraka, dan menebas ke depan. Dengan bunyi dentang, langit terbelah dua. Seorang santo agung dari klan roh mayat hidup langsung terbelah dan jatuh ke tanah. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Pihak lain begitu kuat, dia membunuh seorang sein agung di pihak mereka dengan satu gerakan. Sialan, wajah orang-orang ini jelek sekali. Mereka menggertakan gigi. Berani sekali kalian menyerang kami. Bunuh dia. Orang-orang ini gila. Ini wilayah mereka. Bukankah seharusnya pihak lain berlutut dan memohon belas kasihan karena takut? Aktifkan formasi. Klan roh mayat hidup meraung marah. Formasi di sekitarnya berkedip-kedip, dan mereka menyerbu dengan cara yang luar biasa. Matilah kau, bocah nakal. Mereka mencibir dengan ganas. Dengan serangan yang mengerikan seperti itu, pihak lain pasti akan mati. Namun kali ini mereka telah membuat kesalahan besar. Lin Xuan mengayunkan pedang naga api neraka, mengeluarkan kipedang berbentuk naga yang mengerikan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan guci pemakan langit dan menelannya ke segala arah. Formasi di sekitarnya terus hancur. Tidak ada satu serangan pun yang mendarat di depannya. Mata Lin Xuan memancarkan cahaya yang menakutkan. Api reinkarnasi diaktifkan. Lebih dari selusin orang suci agung dari klan roh mayat hidup tewas dalam sekejap. Orang-orang di sekitar menjadi heboh. Apa yang sedang terjadi? Ada begitu banyak dari mereka, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap seorang pemuda. Siapakah pemuda ini? Dia terlalu menakutkan. Pada saat ini, Lin Xuan menghunus pedang pertama dari teknik pedang asura. Dalam sekejap, kelima sosok itu terpecah belah. Berengsek. Orang-orang itu melawan dengan gila-gilaan. Sosok Lin Xuan bergoyang, dan Sadeless Heavensnet langsung menghindar. Kemudian, dia menyerang lagi. Pedang kedua dari teknik pedang asura. Kali ini lebih dari selusin tokoh terpecah belah seketika. Sialan, sungguh jurus mematikan yang mengerikan. Ini adalah teknik pedang asura. Dia adalah pembunuh ulung. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Pada saat ini, keempat orang yang menyerang Lin Xuan sebelumnya juga kembali. Terutama Rune Elder. Ketika dia melihat Lin Xuan membunuh ke segala arah, dia tercengang. Sial, apa yang terjadi? Bocah ini benar-benar membunuh dan masuk ke istananya. Dia bahkan membunuh puluhan orang suci agung. Berengsek. Mata mereka langsung memerah. Aktifkan seni bela diri terlarang dengan cepat. Orang tua itu meraung. Seketika, seseorang mengeluarkan seorang manusia Rune. Mereka terus menyerang Lin Xuan. Lin Xuan meraung marah dan memanggil jiwa pedang naga agung. Dia mengoperasikan kekuatan dunia pedang dan menyapukannya ke segala arah. Dalam satu serangan, manusia Rune di tangan orang-orang itu semuanya hancur. Banyak orang menderita serangan balasan. Mereka muntah darah dan terlempar. Wajah mereka dipenuhi kegilaan. Pemandangan macam apa ini? Seorang pemuda telah menyapu bersih sekelompok orang kuat. Sungguh tidak dapat dipercaya. Tidak bagus. Dia memiliki harta karun yang sangat berharga di tangannya. Itu bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Pergilah dan undang Dead Souls Abyss kemari. Dead Souls Abyss merupakan jenius nomor satu di Dead Souls Clan. Pada saat yang sama, dia juga merupakan orang suci agung yang sangat menakutkan. Kekuatannya tak tertandingi. Asal dia muncul, dia pasti bisa meredam bocah nakal di hadapannya ini. Lin Xuan mendengus dingin dan melangkah mendekat. Dia melihat kekejauhan. Ada bendera besar di sana. Ada aura jiwa yang sangat mengerikan di sana. Ini pasti menjadi harta jiwa yang sangat menakutkan. Tidak hanya itu, ada jejak kekuatan reinkarnasi di sana. Itu adalah Rune Reinkarnasi. 5.028 Berhenti. Melihat Lin Xuan berjalan ke arah bendera Rune, roh mayat hidup di sekitarnya meraung dengan ganas. Lin Xuan mengabaikan mereka. Orang-orang di sekitarnya menggertakkan gigi karena marah, tetapi tidak ada seorang pun yang berani bertindak gegabuh. Metode yang digunakan pihak lain sebelumnya terlalu mengerikan. Anak muda, kamu terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa bersikap kejam di sini? Suara dingin terdengar. Ini adalah istana klan roh mayat hidup. Yayasan kami bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Seorang wanita berjubah hitam berjalan keluar. Wajahnya dingin, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Pelindung. Para roh mayat hidup berseru, lalu wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Bagus, pelindung istana sudah datang. Anak ini sudah mati. Lin Xuan tersenyum. Berlututlah dan tunduklah, atau aku akan menghancurkan jiwamu. Dia mengarahkan pedangnya ke depan dengan aura dominasi yang tak terbatas. Kau akan menyesalinya, kau sedang mencari kematian. Wanita berjubah hitam itu mendengus. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah bendera kecil. Dia mengibaskannya dengan lembut, dan tiba-tiba, langit dan bumi di sekitarnya retak. Kabut abu-abu memenuhi udara dan menyebar ke segala arah. Tak lama kemudian, kabut itu menyelimuti seluruh istana. Susunan pembunuh darah roh mayat hidup. Banyak orang tua berseru, dan tak lama kemudian, mereka mencipir. Susunan ini bukan susunan biasa. Dapat dikatakan susunan ini tiada taraf. Sekali digunakan, akan menghabiskan banyak energi. Bisa dikatakan tidak akan mudah digunakan kecuali jika menyangkut masalah hidup dan mati. Sekarang setelah digunakan, anak ini tidak akan mampu menahannya, tidak peduli seberapa kuat dia. Susunan pembunuh yang tak tertandingi. Wajah Lin Xuan dingin. Apakah ini kartu trufmu? Matanya penuh dengan penghinaan. Iya, itu adalah susunan pembunuh yang tiada taraf. Begitu kau masuk, tak seorang pun akan bisa lolos. Kau pasti akan mati. Di luar istana, penduduk dunia bawah lainnya gemetar ketakutan saat melihat pemandangan ini. Iya Tuhan, istana klan roh mayat hidup benar-benar mengaktifkan susunan yang tak tertandingi. Apa yang terjadi? Apakah ada serangan diam-diam oleh musuh yang kuat? Seharusnya tidak. Saya tidak melihat sekelompok besar ahli datang. Seruan terdengar satu demi satu. Akan tetapi, mereka tahu bahwa tidak peduli siapapun musuhnya. Begitu susunan itu diaktifkan, tidak seorang pun akan dapat melarikan diri. Orang tua tadi berjalan keluar dan tertawa dingin. Bocah, kau sama sekali bukan tandingannya. Sekarang, berlututlah di tanah dengan patuh dan serahkan semua rahasia dan harta Anda. Kami dapat memberi Anda kesempatan untuk hidup. Mereka tidak akan pernah lupa bahwa Lin Suan telah keluar dari reruntuhan Asura. Pasti ada rahasia tentangnya, dan mereka harus mendapatkannya. Lin Suan mendengus dingin. Formasi susunan biasa saja sudah membuatmu begitu percaya diri. Sungguh lelucon. Saya sudah katakan bahwa formasi susunan ini tidak dapat berbuat apa-apa terhadap saya. Wanita berjubah hitam itu sangat marah. Karena pihak lain sedang merayu kematian, dia tidak akan menahan diri. Dia membentuk segel tangan, dan Dead Spirit Blood Killing Array di sekitarnya mulai berputar cepat. Kemudian, 36 Dead Spirit Phantom muncul. Masing-masing dari mereka memegang pedang pembantaian di tangan mereka. Mereka sangat menakutkan, dan ada lautan darah di sekitar mereka. Adegan ini benar-benar dapat menghancurkan dunia. Anak muda, hargailah hidupmu. Jika kamu mati, kamu tidak akan punya apa-apa lagi. Hanya dengan tetap hidup akan ada harapan. Jadi, ceritakan saja rahasianya dengan patuh. Tawa dingin terdengar. Lin Suan mengayunkan pedang naga api neraka dan mengarahkannya ke depan. Kata-kata tidak ada gunanya, ayo bertarung. Dia menebas dengan pedangnya. Naga api menari-nari di udara, dan pedang ki menebas ke depan. Tidak ada gunanya. Wanita berjubah hitam itu telah mengaktifkan formasi susunan sepenuhnya. 36 hantu roh mati berdiri tegak. Mereka memegang pedang pembantaian di tangan mereka dan menyapu sembilan langit. Dalam sekejap, kekosongan di sekitar Lin Suan hancur berkeping-keping. Sudah berakhir, klan roh mati mencibir. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Jiwa pedang naga agung menyembur keluar, seolah-olah telah menyatu dengan pedang naga api neraka. Pedang naga api neraka meledak dengan api neraka yang sangat mengerikan. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan menebas dengan pedangnya. Teknik pedang asura, pedang kedua. Jiwa pedang naga agung dan kekuatan dunia pedang membuat pedang ini sangat kuat. Itu seperti seekor naga dewa yang menyerang dan menebas ke depan. Lautan darah di sekitarnya terus hancur. 36 hantu roh mati juga diserang dengan ganas. Sosok mereka menjadi redup, seolah hendak hancur. Tidak. Ketika para tetua klan roh mayat hidup di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka menjadi sangat ketakutan. Apa yang mereka lihat? Mungkinkah formasi susunan mereka yang tak tertandingi akan hancur? Itu semua gara-gara pedang pihak lain. Sialan, teknik pedang macam apa ini? Itu terlalu kuat. Kartu truf macam apa yang dimiliki pemuda ini? Mereka tidak dapat mempercayainya. Wajah wanita berjubah hitam itu juga menjadi pucat. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang dalam. Sejujurnya, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada linsuan. Menurutnya, dia hanyalah seekor semut. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun sekarang dia menyadari bahwa dia salah. Pihak lain itu seperti dewa pedang yang turun ke dunia fana. Kekuatan pedang ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh formasi susunan mereka sama sekali. Bahkan seluruh istana hampir terbelah dua. Bagaimana dia bisa tahu bahwa linsuan tidak menahan diri dalam serangan ini? Teknik pedang asura adalah kemampuan seorang kaisar agung. Serangan jiwa pedang naga agung tak tertandingi. Ditambah dengan kekuatan yang diberikan oleh dunia pedang. Kekuatan pedang ini benar-benar melampaui segalanya. 36 hantu roh mati mundur, dan celah besar muncul di antara langit dan bumi. Seluruh susunan itu menjadi redup dan tanpa cahaya, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Semua tetua klan roh mati memuntahkan darah dan mundur. Di bawah serangan ini, tampaknya hanya linsuan yang berdiri di sana tanpa cedera. Sudah ku bilang sebelumnya, formasi susunanmu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Suara dingin linsuan terdengar. Hal itu membuat klan roh mati putus asa. Mata wanita berjubah hitam itu juga dipenuhi dengan keputus asaan. Namun, dia segera menatap ke arah pihak lain. Tepatnya, itu adalah bayangan pedang di tangan pihak lain. Api berkelap-kelip di atasnya, dan bayangan seekor naga mengelilinginya. Nak, pedang di tanganmu mestinya menjadi senjata yang sangat kuat, kan? Tak heran kau mampu bertahan terhadap formasi susunanku yang tiada taraf. Tapi kenapa, formasi susunan kami menggunakan kekuatan langit dan bumi, itu fondasi kami. Begitu diaktifkan, kita hanya mengonsumsi sedikit daya. Tapi bagaimana dengan Anda? Kau seharusnya menggunakan seluruh kekuatanmu saat menyerang dengan pedang itu, kan? Apakah kamu masih punya kekuatan untuk menyerang untuk kedua kalinya? Harus dikatakan bahwa wanita berjubah hitam ini memang seorang ahli top. Dalam sekejap, ia menemukan inti masalahnya. Menurutnya, Lin Suan tidak perlu ditakutkan. Lin Suan memiliki senjata yang tak tertandingi di tangannya, itulah sebabnya dia mampu menghadapi formasi susunan mereka. Dan senjata yang tak tertandingi membutuhkan kekuatan yang terlalu besar. Dengan kekuatan pihak lain, akan sangat sulit baginya untuk menyerang lagi. Memikirkan hal ini, dia mencibir. Meskipun prosesnya agak berliku-liku, hasilnya sudah ditentukan. Pihak lainnya pasti akan mati. Wajah wanita berjubah hitam itu dipenuhi kegilaan. Dia terus membentuk segel. Di sekitarnya, formasi susunan yang rusak itu berkedip sekali lagi. Kekuatan urat roh bumi dengan cepat diserap. 36 hantu roh mati yang awalnya redup dan hancur, kembali mengembun. Pedang berwarna darah di tangan mereka menjadi sangat menakutkan. Mereka berubah menjadi lautan darah satu demi satu, melonjak antara langit dan bumi. Aura mengerikan kembali menyebar. 5.029 Lin Suan tidak berekspresi. Pihak lain memang kuat, seorang ahli tingkat atas. Dia mampu menemukan inti masalahnya dalam sekejap. Namun, pihak lain terlalu meremehkannya. Serangan pedangnya ini menggunakan kekuatan dunia pedang, dan tidak menghabiskan banyak energi. Oleh karena itu, tentu saja dia mampu melancarkan serangan kedua. Akan tetapi, dia tidak ingin menggunakan kekuatan dunia pedang terlalu banyak. Ini tidak baik untuk perkembangan dunia itu sendiri, jadi dia bersiap mengeluarkan kartu truf lainnya. Topless Penelan Surga Dikatakan bahwa benda ini bahkan dapat menelan langit dan bumi. Pada saat ini, Lin Suan siap untuk menggunakannya. Dengan lambayan tangannya, sebuah guci hitam muncul di tangannya. Wanita berpakaian hitam itu tertawa terbahak-bahak saat melihat adegan ini. Apa? Kamu putus asa. Kau mau memakai topless pecah ini untuk melawan aku? Menurutnya, topless itu hitam pekat dan tidak memiliki kekuatan apapun. Bagaimana mungkin itu adalah harta yang tak tertandingi? Pergilah ke neraka. Mayat hidup itu meraung. Ketiga puluh enam hantu reaper meraung ke langit sambil mengeluarkan suara yang menakutkan. Seolah-olah mereka ingin menghancurkan dunia ini. Orang-orang di sekitar merasakan jiwa mereka terguncang hebat. Kekuatan ini sungguh mengerikan. Dalam sekejap, Lin Suan diselimuti oleh raungan mayat hidup. Tempat yang dia kunjungi telah berubah menjadi kehampaan yang kacau. Huff! Akhirnya beres juga. Wanita berpakaian hitam itu mendengus. Dia tidak menyangka akan menggunakan begitu banyak cara untuk menghadapi seekor semut. Kali ini, mereka telah menghabiskan terlalu banyak sumber daya. Selanjutnya, ras mayat hidup mereka harus keluar dan merampas harta orang lain untuk memulihkan diri. Duh! Sayang sekali, rahasia asurat tidak diketahui. Para tetua juga menggelengkan kepala dan mendesah. Namun, mampu membunuh musuh potensial seperti itu dianggap sangat beruntung bagi mereka. Tepat ketika semua orang mengira masalahnya telah selesai, sebuah pusaran tiba-tiba muncul di kekosongan yang hancur. Ia berputar cepat, menelan semua raungan mayat hidup. Setelah itu, pusaran hitam tak berujung muncul di semua arah. Beberapa ahli ras mayat hidup langsung ditelan dan mengeluarkan teriakan menyedihkan. Pada saat berikutnya, darah memenuhi udara dari pusaran itu. Apa yang sedang terjadi? Sialan? Apa ini? Apa sebenarnya pusaran hitam ini? Begitu mereka tiba, teriakan ketakutan pun terdengar. Orang-orang dari ras mayat hidup semuanya menjadi gila dan ketakutan. Mungkinkah selain anak ini, ada ahli lain di sini? Tetua roh mayat hidup sebelumnya meraung dengan marah. Dia melihat pusaran hitam datang ke arahnya. Dia meraung marah, melepaskan serangan yang mengerikan. Hukum alam yang meluap dari surga pun menyapu bersih. Namun semuanya tertelan. Kulit kepalanya mati rasa. Dia belum pernah melihat hal aneh seperti itu sebelumnya. Pelindung. Mereka semua memandang wanita berpakaian hitam itu, mencari pertolongan. Wajah wanita berpakaian hitam itu juga menjadi gelap. Apa yang terjadi? Bocah itu sudah mati. Siapa yang masih berusaha membunuhnya? Dia berteriak dingin. Siapa kau? Keluar dan temui aku. Aku sarankan kamu untuk segera berhenti. Kalau tidak, kamu akan menyinggung klan roh mayat hidupku. Kemanapun Anda pergi, Anda tidak akan dapat lolos dari kematian. Kau benar-benar bodoh. Kau bahkan tidak bisa mengenaliku. Dalam kehampaan, satu sosok berjalan keluar dari pusaran itu. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat dan mereka tercengang. Wanita berpakaian hitam itu berseru, itu kamu. Tidak mungkin, bukankah kamu sudah mati? Dia benar-benar tercengang. Ini adalah bocah nakal yang telah dia bunuh sebelumnya. Pihak lainnya tidak mati. Mungkinkah pusaran hitam ini diciptakan oleh pihak lain? Brengsek. Dari mana pihak lain mendapatkan kartu truf yang begitu kuat? Hal bodoh. Sudah kukatakan sebelumnya. Kau sama sekali bukan tandinganku. Tapi kau tidak mendengarkan. Karena kau sedang mencari kematian. Jangan salahkan aku. Lin Suan berteriak dingin. Dia memegang toples hitam itu di tangannya dan mengocoknya pelan. Tiba-tiba pusaran itu meluas dengan hebatnya, seakan-akan hendak menelan seluruh dunia. Lautan darah di langit terus menghilang. Ketiga puluh enam hantu malaikat maut juga hancur berkeping-keping. Seolah-olah ada binatang buas raksasa yang menggigit mereka dengan ganas. Tidak. Melihat hantu mayat hidup menghilang, wanita berpakaian hitam itu akhirnya panik. Dia merasakan bahwa kekuatan susunan itu juga sedang ditelan. Susunan itu hancur berkeping-keping. Toples penelan langit adalah setengah dari senjata puncak. Meskipun belum lengkap, Lin Suan dapat menunjukkan kekuatan yang mengguncang bumi dengan menggunakan sedikit kekuatannya. Pada saat ini, Lin Suan menggunakan toples penelan langit untuk melahap segalanya. Di luar istana roh mayat hidup, banyak sekali orang yang menonton. Ketika mereka melihat hantu malaikat maut dan lautan darah, mereka tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Musuh-musuh yang kuat itu semuanya telah tumbang. Mereka siap untuk pergi dan tidak lagi memperhatikan. Namun, tiba-tiba mereka berhenti mendadak dan menoleh untuk melihat. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Sialan, apa yang terjadi? Dari mana pusaran itu berasal? Apa pusaran hitam itu? Mungkinkah itu merupakan susunan klan roh mayat hidup? Seharusnya tidak. Bukankah ini sudah berakhir? Seruan terdengar satu demi satu. Pada saat berikutnya, mereka menyelidiki dan terkejut ketika mendapati pusaran itu melahap pusaran itu. Susunan yang dibentuk oleh klan roh mayat hidup dengan cepat dilahap. Orang-orang itu ketakutan. Mungkinkah musuh masih hidup? Ya Tuhan, ini terlalu mengerikan. Keberadaan macam apa yang diprovokasi oleh klan roh mayat hidup kali ini? Di istana, para tetua klan roh mayat hidup putus asa. Bahkan tubuh pelindung pun gemetar. Dia telah hidup selama ribuan tahun dan telah menjelajah dunia, memandang rendah segala hal. Dia belum pernah melihat musuh yang sekuat itu, apalagi lawannya hanyalah seorang pemuda. Bagaimana pihak lain bisa begitu kuat? Mungkinkah pihak lainnya adalah putra mahkota yang legendaris? Tidak, jumlah putra mahkota terlalu sedikit. Mereka tidak akan datang ke sini sendirian. Sang pelindung menggelengkan kepalanya. Ia merasa putus asa. Saat ini, itu hanyalah sebuah istana. Apakah ada orang di klan roh mayat hidup yang dapat melawan pihak lain sendirian? Dia memikirkan tentang jenius nomor satu dari klan roh mayat hidup. Jurang roh orang mati. Mungkin Dead Spirits abis dapat membunuh pihak lainnya. Itulah satu-satunya harapan mereka. Selain itu, kecuali mereka mengerahkan kekuatan yang lebih kuat dari istana ini. Mereka harus sepuluh kali lebih kuat untuk dapat membunuh pihak lain. Antara langit dan bumi, pusaran hitam itu masih melahap. Pada akhirnya, ketiga puluh enam hantu itu pun dilahap abis. Seluruh susunan pelindung hancur berkeping-keping. Wanita berpakaian hitam itu memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Wajahnya menjadi sangat pucat. Dia adalah pelindung istana. Ketika susunan istana hancur, dia terluka parah. Pada saat itu, dia sangat lemah. Dia tidak jauh dari kematian. Pelindung. Para anggota klan roh mayat hidup di sekitarnya meraum dengan gila. Mereka berlutut di tanah. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa pelindung istana yang paling kuat akan dikalahkan. Siapa yang dapat melawan pihak lain? Mungkinkah akhir mereka sudah dekat? Wanita berpakaian hitam itu berdiri dengan susah payah dan menggertakkan giginya. Aku kalah kali ini. Dendam di antara kita telah terhapus. Anda bisa pergi sekarang. Lin Suan tertawa setelah mendengar ini. Dihapus. Kalau saja kartu trufku sedikit lebih lemah, aku takut aku sudah mati di sini sejak lama. Sekarang kau menyuruhku menghapus segalanya. Tidakkah kau pikir kau terlalu naif? 5030. Apa yang kamu inginkan? Wanita berpakaian hitam itu meraum dengan marah. Dia sudah menundukkan kepalanya dan mengakui kekalahan. Apakah dia masih akan melanjutkan? Apa yang saya inginkan? Lin Suan mencibir. Apakah kamu sudah terlalu lama bersikap angkuh dan sombong? Apakah kamu sudah lupa cara memohon belas kasihan? Lin Suan mendengus dingin. Tubuhnya memancarkan hukum mengerikan yang menyapu ke segala arah. Dia melihat ke depan dan mencibir. Jika Anda ingin memohon belas kasihan, Anda harus terlihat seperti sedang memohon belas kasihan. Berlututlah, bersujud tiga kali dan bersujud sembilan kali, dan mohon belas kasihan. Anda. Wanita berpakaian hitam itu sangat marah hingga dia memuntahkan darah. Bersujud tiga kali dan bersujud sembilan kali. Lelucon macam apa ini? Dia berteriak dengan marah. Nak, jangan pergi terlalu jauh. Meskipun kamu menang, ini hanyalah istana klan mayat hidup, bukan markas besar. Kau menang melawanku, tapi itu tidak berarti kau bisa menang melawan seluruh klan mayat hidup. Kalian tidak tahu betapa mengerikannya klan mayat hidup. Sekarang aku membiarkanmu pergi, aku sudah melakukan kebaikan yang besar padamu. Kalau kau tetap keras kepala, kau akan mati saat para ahli dari markas datang. Kau masih ingin mengancamku. Sepertinya Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Lin Suan mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, pedang naga api neraka terbang keluar dan menebas wanita itu menjadi dua bagian. Kekuatan roh pedang naga besar meledak dan menghancurkan jiwa pihak lain. Sambil berteriak, wanita berpakaian hitam itu berubah menjadi kabut berdarah dan tidak ada lagi. Lin Suan melambaikan tangannya dan meraih cincin penyimpanan pihak lain. Yang lainnya semuanya gila. Tidak. Mata mereka memerah. Pelindung mereka benar-benar telah jatuh. Sialan, ayo bertarung. Para pertapa perkasa dari klan roh mayat hidup menatap Lin Suan dan meraum dengan histeris. Untuk sesaat, banyak orang menyerbu ke depan. Lin Suan mendengus dingin. Teknik pedang asura, pedang pertama. Pedang kedua. Kedua pedang itu beradu. Satu persatu, ruang di antara alis kedua sosok itu terbelah dan jiwa mereka hancur. Dalam sekejap mata, lebih dari seratus ahli telah tumbang. Orang-orang yang tersisa menghadapi musuh besar. Serangan beberapa tetua yang menakutkan semuanya diblokir oleh Lin Suan dan dihindari oleh jaring surga tanpa bayangan. Lin Suan tampaknya telah berubah menjadi dewa kematian dan menyatu dengan langit dan bumi. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Sang tetua roh mayat hidup dan yang lainnya ketakutan, geram, dan meraum. Pihak lain terlalu kuat. Selain kartu trufnya yang sangat kuat, kekuatannya sangat hebat. Sebuah teknik pergerakan yang sangat hebat dan sebuah jurus mematikan yang sangat hebat. Sialan, ini adalah teknik pamungkas dari Infernal Assassin Organization. Pihak lainnya adalah Killer Shane yang mengerikan. Selain itu, dia telah menguasai dua seni bela diri raja hingga ke tingkat yang mengerikan. Mereka tidak dapat mempercayainya. Hentikan, kami menyerah. Sang tetua mayat hidup yang menyerang sebelumnya meraum. Yang lainnya juga berhenti, menundukkan kepala, dan berkata, ayo pergi. Kita tidak sebanding dengannya. Kita mengaku kalah. Lin Suan melihat sekeliling dan mencibir. Sudah ku bilang sebelumnya. Jika ia menyerah, ia harus bertindak seolah-olah ia menyerah. Ia harus berlutut, bersujud, dan mengakui kekalahan. Berengsek. Tetua undet dan yang lainnya mengertakan gigi dan berlutut. Mereka menundukkan kepala dan berkata, kami mengaku kalah. Lin Suan mengayunkan pedangnya ke arah tetua roh mayat hidup, membelahnya. Mata ilahi Tianjinya menyemburkan api jiwa, membakar tetua roh mayat hidup. Hati dan jiwa tetua roh mayat hidup hancur. Yang lain meraum dengan gila. Sialan, kita sudah mengaku kalah. Apa lagi yang kau inginkan? Lin Suan mengayunkan pedangnya lagi. Bukankah sudah kukatakan aku tidak akan membunuhmu jika kau menyerah? Dalam sekejap, dua sesepu jatuh di sini. Orang-orang di sekitarnya menjadi takut. Ini adalah dewa iblis, sebuah eksistensi yang tidak dapat mereka provokasi. Tidak ada seorang pun yang berani melawan lagi. Mereka berlutut di tanah dan membenamkan kepala mereka dalam-dalam di tanah. Lin Suan tidak membunuh orang-orang ini. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan sepasang mata ilahi muncul di atas sembilan surga, melihat ke bawah. Kemanapun pandangannya tertuju, segel kehidupan dan kematian muncul. Dia ingin mengubah semua orang ini menjadi boneka. Dia mengendalikan mereka. Sialan, orang-orang ini merasakan segel kehidupan dan kematian tertanam dalam jiwa mereka. Mereka meraum dengan enggan. Beberapa tetua yang kuat ingin melawan, tetapi mereka ditelan oleh Lin Suan dengan guci penelan surga. Mereka berubah menjadi air darah. Yang lainnya tidak dapat menahan sama sekali. Meskipun begitu, mereka masih saja meraum dengan gila. Kau telah menyinggung klan roh mayat hidup. Kau sudah mati. Tunggu saja, jenius nomor satu dari klan roh mayat hidup, Death Spirit Abyss, akan membunuhmu dengan mudah. Raungan terdengar satu demi satu, dan akhirnya semuanya menghilang. Orang-orang ini berlutut di tanah dengan tatapan hormat, menatap Lin Suan, dan berteriak, Salam, Tuan. Sudut mulut Lin Suan melengkung ke atas. Baiklah, sekarang kirimkan sinyal ke jenius nomor satumu, lalu susun barisan pembunuh. Saat dia kembali, segera bunuh dia. Setelah memberi perintah, klan roh mayat hidup mulai bergerak. Lin Suan terbang ke depan. Dia melihat bendera rune itu. Ada rune misterius di atasnya, yang membawa kekuatan reinkarnasi. Namun, tampaknya yang terjadi justru sebaliknya. Melawan enam jalan reinkarnasi. Enam jalan reinkarnasi dapat membuat orang bereinkarnasi. Namun, melawan enam jalan reinkarnasi, ia dapat membuat jiwa orang melayang antara surga dan bumi selamanya. Mereka tidak bisa menghilang sama sekali. Klan roh mayat hidup menggunakan metode ini untuk mengendalikan roh mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya dan menggunakannya sebagai sarana serangan. Dia dapat merasakan bahwa ada banyak sekali jiwa di seluruh bendera itu. Mereka semua adalah roh-roh pendendam yang terkunci dalam oleh rune ini. Lin Suan berkata, aku tahu kalian semua punya dendam. Jangan khawatir, aku akan membiarkan kalian bereinkarnasi. Aku akan mengambil rune ini. Namun, kamu masih punya satu kesempatan untuk membalas dendam. Kurasa tidak lama lagi si jenius nomor satu dari klan roh mayat hidup akan tiba. Pada saat itu, apakah anda ingin membalas dendam atau tidak, itu terserah anda. Dengan itu, mata Lin Suan berkedip, dan kekuatan reinkarnasi muncul. Ia mulai melarutkan rune pada bendera. Pada akhirnya, rune itu menghilang dan dibawa pergi oleh Lin Suan. Jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari dalam, meraung ke langit. Mereka menatap Lin Suan dan terus memujanya. Terima kasih, dermawan. Kami pasti tidak akan membiarkan jurang jiwa mati itu pergi. Orang-orang ini kembali ke bendera dan bersembunyi. Lin Suan pergi. Meskipun dia tidak tahu apa itu Dead Souls Abyss, dia telah menjadi musuh bebuyutan undead spirit klan. Karena itu masalahnya, dia tidak akan menahan diri. Kali ini, dia akan memberi klan roh mayat hidup hadiah besar. Dead Souls Abyss saat ini berada di tingkat ketiga neraka. Sebagai jenius nomor satu dari klan roh mayat hidup, dia sangat kuat. Dia bahkan yakin bahwa dalam kehidupan ini, dia bisa menjadi kaisar agung sejati. Sejak saat itu, dia dapat menyapu semua dunia. Di neraka tingkat ketiga, ia menemukan makam kuno dan bertarung melawan dua organisasi dan sekte sendirian. Pada akhirnya, dia mengalahkan ratusan orang. Dia meraung ke langit dan menghancurkan gua itu dengan telapak tangan, mengambil beberapa kotak harta karun dari dalamnya. Sudut mulutnya melengkung ke atas, dan Dead Souls Abyss mendengus dingin. Sekelompok semut, kalian bukan tandinganku. Aku pasti akan menjadi kaisar agung dan menguasai dunia. Orang-orang di kejauhan ketakutan, ini terlalu mengerikan. Dead Souls Abyss ini jelas merupakan jenius terbaik di seluruh dunia bawah. Dia benar-benar memiliki bakat seorang kaisar agung muda. Larilah, jangan jadikan dia musuh. Suara-suara ketakutan terdengar satu demi satu saat orang-orang itu melarikan diri satu demi satu. Semut. Menatap sosok-sosok yang melarikan diri di kejauhan, Dead Souls Abyss memasang ekspresi meremehkan. Namun tiba-tiba alisnya berkerut. Leontin diok di tubuhnya memancarkan cahaya, yang merupakan sinyal minta tolong. Terima kasih telah menonton!